Yang ketiga, pujian membungkam musuh. Matius 21 ayat 16, saudara. Lalu mereka berkata kepadanya, bah, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini. Kata Yesus kepada mereka, bah, aku dengar belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan apa? Puji-pujian, Masmur 8 ayat 3. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan. Karena lawan untuk apa? Membungkam musuh dan pendendam. Katakan amin. Ujian ini punya kekuatan untuk membungkam apa? Suara musuh. Gini, kalau saudara biasa mendengar suara yang benar, maka pilihan keputusan saudara akan benar. Right voice, right choice. Kalau saudara sering dengar suara-suara, yang benar suara Tuhan, suara firman, putusan-putusan saudara akan benar. Pujian penyembahan itu sedang menyuarakan suara firman. Ketika saudaranya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Itu kan suara firman yang disuarakan. Jadi, pujian ini bisa kumungkam suara musuh. Suara musuhmu, suara apa saudara? Suara intimidasi. Suara ketakutan. Suara kebencian. Suara keampuan. Betul gak? Kalau saudara ini lagi ributnya orang, suami istri ribut, baring-baring tidur. Saudara dengarnya suara apa? Suara kebencian pasti. Suara intimidasi pasti. Suara-suara keangkuhan bilang, Badul ini cerai aja. Itu suara setan. Kalau saudara lagi baring-baring, lagi sedang masalah besar dengan keuangan dan pekerjaan saudara. Suara apa yang keluar? Suara intimidasi. Suara ketakutan. Betul gak? Kadang suara putus asa. Dan ini saudara. Kalau saudara baca, mungkin saudara seorang pak, di sini mungkin saudara ada yang public figure mungkin. Penyanyi atau artis. Atau siapa? Kenapa artis Korea itu namanya Suli? Dia bunuh diri. Karena dia dengar suara musuh. Dari mana dia bisa dengar? Karena dia baca-baca. Ya kan? Ejekan-ejekan. Kata-kata bulian cemo'o. Dari netizen. Akhirnya dia bunuh diri. Karena sasaran musuh itu adalah maut dan kematian. Dia buat dulu kita putus asa. Gak ada apinya padam. Jadi gini, kalau saudara dengar suara seperti ini. Harus nyanyi. Harus nyembah. Ayub itu kehilangan saudara. Kehilangan hartanya. Kehilangan sepuluh anaknya. Sakit. Alkitab katakan saudara. Apa yang dibuat ayub? Maka berdirilah ayub. Dia mengoyakkan cubanya. Mencukur kepalanya. Sujudlah ia apa? Dia sujud nyembah. Jadi saudara ku saya mau kasih tau. Waktu saudara sujud nyembah. Naikkan nyanyian bujian. Itu membukam suara musuh. Plus. Itu jaga hati kita. Lalu dia ngomong apa saudara? Kata-katanya tepat. Dengan apa? Telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga. Aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang apa? Memberi. Tuhan yang mengandung. Apa? Terpujilah nama Tuhan. Dalam semuanya itu. Ayub tidak berbuat dosa. Dan tidak menuduh Allah. Berbuat yang kurang. Pujian buat kita itu tetap benar di hadapan Tuhan.